Kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kebumen kembali terungkap. Polisi temukan dua paket sabu dari tersangka SG41 tahun warga desa semampir kecamatan Buayan Kebumen karena perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancamannya 20 tahun penjara. Jejaran Satres Narkoba Polores Kebumen berhasil ungkap peredaran narkotika jenis sabu. Polisi temukan dua paket sabu dari tersangka SG41 tahun warga desa semampir kecamatan Buayan Kebumen. Wakab Polores Kebumen Kompol Edi Bibowo menjelaskan tersangka SG diamankan di area SPBU Sari Bahari Desa Jati Roto Buayan dari penangkapan tersangka bermula dari informasi masyarakat dan didapati sejumlah barang bukti yang diamankan. Di antaranya dua paket sabu dengan total berat 1,5 gram yang dikemas pada bungkus plastik klip warna bening, alat bantu wisap sabu, smartphone, dan alat timbangan digital. Kepada polisi tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seseorang yang dibeli dengan cara transfer. Dua paket sabu diperoleh dengan harga Rp1.250.000 karena perbuatannya tersangka dijerah dengan pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Lengkap satu kasus penggunaan ataupun peredaran narkoba jenis sabu yang pada pertengahan bulan November telah dilakukan penangkapan seseorang yang berada di SPBU yang telah melaksanakan setelesai mengambil daripada sabu di suatu tempat. Pelaku ini yang membeli sabu dengan harga Rp400.000 dan sisanya nilai sekitar Rp800.000 akan dibayarkan setelah pelaku dijual. Terima kasih telah menonton!